Jae Hyun NCT bakal rilis lagu solo, Forever Only, tuai tanggapan begini dari netizen. Halo K-popper, kali ini kita akan membahas Jae Hyun NCT, dia dikabarkan bakal merilis album solonya. Dikombinasikan dengan suara Jae Hyun yang dalam dan kaya, lagu ini akan memiliki riff gitar yang indah. Penyanyi kelahiran 1997 itu juga menulis lirik, Forever Only. SM Entertainment baru saja mengumumkan bahwa lagu solo Jae Hyun NCT yang berjudul, Forever Only, akan menjadi rilisan berikutnya pada bulan Agustus untuk SM Station, NCT Lab. Menurut laporan, lagu tersebut dikategorikan sebagai R&B. Dikombinasikan dengan suara Jae Hyun yang dalam dan kaya, lagu ini akan memiliki riff gitar yang indah. Penyanyi kelahiran 1997 itu juga menulis lirik, Forever Only, yang mengungkapkan kekhawatiran tentang segala sesuatu di dunia tetapi berharap setidaknya satu orang akan hidup selamanya. Ini akan menjadi lagu solo kedua Jae Hyun. Yang pertama adalah, Lost, yang ia tampilkan selama konser NCT 127. Ini adalah lagu bahasa Inggris yang juga dibuat sendiri. Tidak ada rilisan resmi dari lagu tersebut dan para penggemar menginginkan SM Entertainment untuk menjadikannya resmi. Fans sangat senang mendengar akan dirilis lagu lain yang seluruhnya dinyanyikan oleh Jae Hyun. Setelah pengumuman tersebut, Jae Hyun dan Forever Only langsung menjadi trending, menunjukkan betapa para penggemar tak sabar menantikan lagu solonya. Berita dirilisnya lagu solo Jae Hyun ini juga menjadi topik pembicaraan netizen di komunitas online instis. Sama seperti penggemar, netizen juga ikut antusias menantikan perilisan album solo pemilik nama asli Jae Hyun itu. Jae Hyun berpartisipasi dalam lirik albumnya. Aku akan mati, komentar netizen. Dia datang, kata netizen lainnya. Hada ebak. Ini gila. Ujar yang lain. Lost juga sangat luar biasa. Aku bahkan lebih menantikan ini aah, kata netizen. Apakah dia akan mempromosikannya juga? Komentar yang lain. Aku sangat menantikan ini, seru netizen lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!